Jalannya persidangan kasus pemberhentian perangkat desa Sobang, Kabupaten Pandeglang di PTUN Serang makin seru saat kuasa hukum tergugat mencetar pertanyaan-pertanyaan kepada ahli Bapak Dr. Chris Wanto SHSE MHMMMSI Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa tidak berdiri sendiri diberhentikannya surat keputusan tersebut atas permohonan kemudian rekomendasi katakanlah pembinaan yang lebih tinggi dalam hal ini kepanjangan tangan Bupati adalah pacaran apakah menurut saksi, menurut ahli itu adalah sah atau tidak tentang pemberhentian dan pemberhentiannya saya kira tidak sah tidak sah jadi kenapa kalau tidak sah, tidak melalui mekanisme yang seperti saya jelaskan tadi pada pasal 7 itu undang-undang jadi mengatur tentang harus ada pendapatan kemudian saya mengambilkan adat di pasal 7-7 ketika diberhentikan pun pembinaan ini merasa bahwa saya diberhentikan maka yang melakukan pemberhentikan pemberhentikan sampai saat ini belum pernah ditandapi oleh Kepala Gisa setelah tertulis karena pemberhentikan itu pada pasal 7-7 ayat 1-7 itu harus tertulis ketika tidak ditandapi dalam waktu 10 hari maka diandalkan keputusan itu tidak berhentikan terima kasih Saudara Ahli tadi Saudara Ahli mengatakan bahwa pemberhentian itu tidak sah setahu Saudara Ahli apakah pengangkatan dan pemberhentian mengacu kepada Termur dan Termindagri bahkan Undang-Undang Desa tahun 2014 apakah kewenangan Kepala Desa atau kewenangan siapa? mohon dijelaskan menurut Ahli jadi kewenangan untuk menetapkan keputusan tersebut adalah kewenangan dari Kepala Desa artinya setuju? iya, saya belum jelaskan Kepala Desa masih ada juga atasan atau pejabat atasan pejabat kalau dalam bahasa administrasi pejabat atasan ini adalah perempuan yang mewakili Bupati maka ketika dia ingin menetapkan baik pemberhentian maupun pengangkatan dia harus koordinasi mendapatkan rekomendasi apakah layak orang ini untuk diberhentikan atau dianggap itu berdasarkan dari Kepala Desa Makati izin majelis, saya akan tanya lagi pertanyaan setahu Saudara Ahli bobot hukum secara yuridis tentang nipides itu apa? jadi nipides itu adalah salah satu salah satu kewenkapan untuk menjadi perangkat disana bukan menurut ahli kewenkapan bukan SK kukuk-kukusan dari kewenkapan itu adalah timbul pada kekukusan maka kekukusan Bupati itu melahirkan untuk itu sama ketika ada kewenkapan dia akan mengusulkan kepada Bupati dan buah akan diperkir tanya sebab kekukusan Bupati dan kekukusan Bupati saudara ahli tadi mengatakan bahwa nipides adalah kelengkapan tolong dijelaskan dengan lahirnya nipides itu apakah berangkat dari keputusan Kepala Desa atau bukan? pertama kedua ketika keputusan Kepala Desa jadah waktunya terbatas apa menurut pendapat ahli? apakah nipides secara otomatis bubur atau bagaimana? mohon dijelaskan menurut ahli terima kasih yang pertama yang pertama kalau gak salah bahwa kapasitas nipides itu apa? kedua nipides itu bisanya muncul atas rekomendasi atau keputusan Kepala Desa atau siapa? mohon dijelaskan menurut ahli jadi ketika ada tusuna bernaik dengan pengangkatan seorang Kepala Desa kepada Kepala Desa maka Kepala Desa untuk mengusulkan nipides yang kemungkinan nanti dituarkan berdasarkan suatu keputusan Bupati untuk mendapatkan hak-haknya termasuk di situ adanya gaji adanya juga gini artinya atas usulan dari Kepala Desa Kepala Desa tetapi Kepala Desa sudah merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan itu untuk itu ega lipas di bawah ini harus dipenuhi dulu untuk mendapatkan itu karena dipakulkan atau tidak segala lahir rekomendasi dari Taman untuk mengetikkan atau mengajukan mites tersebut apakah suatu pengajuan itu mana kalau tertuan ada jendal batas waktu apakah itu dipertimbangkan menurut ahli seharusnya seharusnya jendal waktu harus ditanggi jendal waktu harus ditanggi dari mana sih majelis cukup baik kemudian 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 kemudian